Oke Assalamualaikum Hari ini saya akan menanggapi Karena banyak banget postingan di beranda saya Pasti teman-teman juga tau ya Sedang viral-viralnya saat ini ya Ada seorang oknum guru sama murid Kemungkinan besar melakukan perbuatan yang tidak terpuji Nah disini saya tidak akan mengomentari video tersebut ya Tapi saya hanya akan mengasihi edukasi Buat teman-teman yang suka bermain sosmed Atau juga konten creator ya Saran saya kalau upload video itu yang positif Karena apa? Karena sosial media itu tergantung bagaimana kita melakukannya Mau dibikin negatif bisa Mau dibikin positif bisa Jadi saran saya kalau upload video atau upload gambar Upload apa aja ya di sosial media Saran saya yang bercepat positif Karena apa? Karena setiap video ataupun gambar yang kita upload ke sosial media Kadang setelah kita upload ya Walaupun kita habis Itu saya yakin tidak akan hilang selamanya Karena postingan yang kita upload Mau di Facebook, mau di Youtube, mau di TikTok Itu pasti sudah disimpan atau di Re-upload oleh orang lain Nah seperti itu Jadi kalau kita upload video negatif Maka diaran di-upload oleh orang lain Diambil lagi, di-upload lagi, di-upload lagi Seperti itu Maka itu akan menimbulkan dosa jariah menurut saya Nah saran saya buat teman-teman Kalau upload yang positif aja Karena kalau negatif itu Perintang jawabannya Sangat berat nanti Di dunia ataupun di akhirat gelap Sampai jumpa di video selanjutnya